Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahagia Oke Terima kasih teman-teman Waduh ditageh hutang aku mau Jadi aslinya aku tak sangit turu Ditageh hutang sama si Weni Ditelepon pas kebetulan Mari beteti iwa Jadi Pak Tony Pak Tony nggolai iwa Kok Pak Tony nggolai iwa mis Iya soalnya Pak Tony lagi Lagi beteti iwa Atif bakaran meneh Jadi kurang biaya Jadi iya wis Betet betet iwa meneh Bersama Pak Tony Kalian semuanya Tidak perlu khawatir Karena saya ada punya tim yang selalu Mengingatkan yaitu Timid Bolo Dewi Jadi sudah terlatih Katanya mau live Korang live live Untung saya itu punya Pasukan anti skip Yang selalu mengingatkan saya Janji-janji saya Karena sekali lagi kan Saya tidak bisa Melihatnya semua Lu anakku laneng mau Anakku mau Kalau malah telepon aku Aku raro Jadi buat teman-teman Terima kasih sekali ya Sudah Sudah bergabung Ditagi janji Mbak Daryl Terima kasih Weni ya Sudah nungguin mis Aku di bawahmu Kak Wen Ya Linda Ada wiyah Terima kasih sekali Ya mis Ditungguin Nah ya Banyak sekali cerita-cerita ya Sebenarnya yang ingin saya ungkapkan Ada beberapa orang yang telpon saya Mengatakan bahwa Sim cardnya dibeli orang Apakah itu berbahaya Apakah itu akan punya dampak negatif padanya Sebenarnya sudah saya ingatkan Data pribadi jangan dijual Termasuk sim card kalian Sim card kalian Kok bisa sampai didol Ini cerita-cerita Jadi sim card kalian itu Ada yang SMS saya Karena saya tidak sempat Membalas SMS Karena beberapa hari ini Saya ada di Malaysia Jadi sim card ini didol Lah kok mau didol Ini itu Sim card mau Mojok didol Datamu Mojok dikasihkan orang Dengan harga Dua ratus Tiga ratus Lalu segosak pincu Antore Kok bisa data pribadi dijual Ini pilih itu Hah Kok bisa data pribadi dijual Ini gimana Gue lalu inek Kasusnya Mange duitmu Tiga ratus Tiga ratus Itu bisa menutup Kemarin Bank Buku bank Kalian Banyak yang sudah tidak menjual Buku bank Tapi kenapa sekarang Sim card Dijual Mbak Linda Terima kasih yang sudah nunggu Farmosa Waalaikumsalam Mbak Asti Hendra Hadir sore Jadi sim card-sim card ini Sekarang Dijual Lah kok yang gilang Kok bisa Buka Smartphone Rekanan Tri Oppo I Kok bisa Buka Terus Mereka Senggawi Siapa yang telpon Jadi siapa yang telpon ini Kebetulan saya angkat Ya saya akan angkat Tapi kalau kebetulan Tidak saya angkat Ya saya tidak bisa Berbicara banyak Karena Keterbatasan waktu Karena saya bersama keluarga Jadi Saya tidak faham Tidak faham Tidak faham Tidak faham dengan Cara berpikir Kalian semuanya Bukan semuanya Buat kalian Semuanya Yang sudah Yang sudah Jual Jual sesuatu Yang kalian jual itu Untuk apa sih Musa sampai kebelete Duit rongatus Rongatus Kamu rela Memberikan informasimu Pada teman-teman yang lain Yojok munut Torek Benar gak sih Jangan Menjual informasi Kalian pada Orang lain Mbak Roda Tuljana Selamat sore juga Saya itu Tidak pernah capek Untuk mengingatkan Kalian Data pribadi Data pribadi Kalian Jangan dijual Data kalian Pribadi Jangan dijual Jangan sampai Ada yang tahu Nama kalian Lihatkan Orang-orang Pembenci Orang-orang Yang membuat Status Gak jelas Gak mungkin Mereka pakai Nama asli Benar gak sih Lah kok kalian Malah jual Singkatikulu Kan yo aneh Bener gak Mbak Rah Rohma Santoso Maunsan Nyimak Terima kasih Jadi apalagi Data kalian Secara pribadi Sendikat itu Macem-macem Mbak Simkatmu Iku gak SMS Gawong Lio Tapi atas namamu Dan kamu yang Digolei polisi Gak cukup Kalian ini Bermasalah Gak cukup Kalian itu Punya kasus Masih kurang Kasus lah Di Indonesia Tidak boleh Jual beli Simkat Lah kok Kita yang di Hongkong Malah jual beli Simkat Jadi mbak Lili Setiani Terima kasih Sekali Buat teman-teman Saya ingatkan Sekali lagi Buat kalian Identitas Kalian Apapun namanya Kemarin Saya melarang Jual ATM Nah sekarang Jual Sim Cut Jual simkat Mbak Nur Bahena Terima kasih Jual simkat Ini maksudmu Piye rek Maksudmu Ki piye Boleh gak Terangkan lah Pada saya Kok ini Ngubur duek Piro Sampai simkat Simkat Barang Mbak Brenda Cung Terima kasih Yang sudah hadir Jadi ini Ini peringatan Buat kalian semua Jangan menjual Simkat Jangan menjual ATM Jangan menjual Data Data pribadi Apapun itu Namanya Apapun itu Namanya Jangan pernah Menjual data Pribadi Saya tidak ingin Kalian terjebak Dalam kasus-kasus Tertentu Ya Bisa difahami ya Saya tidak ingin Kalian terjebak Dengan kasus-kasus Tertentu Mbak Putri Wulan Terima kasih Dan Selanjutnya adalah Apa ya Alhamdulillah Libur sebulan Sekali Dan satu Jadi jarang punya teman Teman hanya Yang dari kampung Dan Kenal personal Berhati-hatilah Kawan kita kerja Di negeri orang Hadir mi Senam Mbak Askiya Pira Pira Pryana Teman baru kenal Pinjam uang Di blog Teman baru kenal Pinjam uang Di blog Cowok kenalan Ngomong uang Di blog Ayo to Rere AWDW Kudu 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 apa ya Berhati-hati Kehidupan kita itu Sangat rawan Kehidupan kita yang ada Di luar negeri Sangat rawan Kenapa Misuni bilang Sangat rawan Ya karena Banyak sekali Sendikat Yang Diancam itu Adalah kita Mencari Kelemahan kita Kita ini Seperti artis Festa bulan Baleni Mbak Uti Atul Terima kasih Mbak Uti Mantul Terima kasih Ikung aja Misuni Kami Tolong Jangan lelah Untuk memberikan informasi Tentang peraturan PMI Terima kasih Semampu saya Saya akan melakukan Yang terbaik Ya Mbak Ya Karena Saya Apalagi posisi saya Sekarang ada di Indonesia Jadi Saya tidak akan Memaksakan diri saya Apalagi Ada yang bilang Kenapa Misuni Tidak mengangkat telpon Kenapa Seperti ini Seperti itu Karena Saya ada di Indonesia Tapi Semampu saya Mengingatkan Kalian semua Setiap hari Gacor Soalnya Aku harus dikirimin Anakku Simkat Limolas Jadi Bawa saya khawatir Tidak Pulsa Ya Terima kasih Sama Koko Thomas Karena sudah memberikan Saya Simkat 15 Jadi totalnya Saya berada di Indonesia Itu saya punya 25 simkat Tembayang Tidak 25 simkat Satunya 100 Dikalikan 25 Ya 2.500 Tapi Saya bisa Mengangkat Telepon kalian Itu saya Sangat senang Sekali Wahyu Betul Misuni Teman Kenal Baru Urusan Uang Blok Mbak Munawara Wilain Kau Tak Gholei Pas Aku Isuk Mau Online Kau Nanti Mbak Virus Asmara Nyima Nuril Ilham Singapura Perhatian Mis Semenjak Aku Berteman Karo VB Misuni Laku Oke Garangan Sing Jaluk Konflin Mis Mbak Munawara Milain Selamat Sorek Kok Malah Kenal Aku Malah Garang Ini Malah Kasus Seharusnya Akan Kenal Aku Garang Ini Melayu Kabe Malah Goli Dirimu Ya Mbak Waduh Jejak Kasus Harus Dipertanyakan Kenapa Kenal Aku Malah Garang Ini Moro Kok Malah Gak Duit Melanjar Mbak Siti Ruby Hadir Mis Baru Kali Ini Lihat Live Misuni Semoga Misuni Sekeluarga Sehat Selalu Amin Melodi Mis Aku Gak Diceluk Loh Mbak Anak Say Taiwan Hadir Selalu Mis Pokoknya Aku padamu Mantilin Para BMI Terima Kasih Gak Pak Pake Wi-Fi Mis Pak Tony Telepon Sek Kalau Ini Tidak Ngisir Loh Telepon Tidak Jelas Pak Tony We 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 Kalau Live Karena Gimana Kra Gimana Boleh Loh Gimana Halo 姓 Halo Helo Teman 是 Notes Inc Mar�� TILPHON Gimana G largely Pake pertama kali lihat live saya ya terima kasih Mbak Lili Setiani enggak pakai wifi misga mbak kalau pakai wifi otomatis ini di luar nggak bisa dipakai mbak kalau ini di luar nggak bisa dipakai kalian telepon-telepon nggak bisa dipakai jadi saya enggak pakai wifi saya pakai sim card Hongkong Mbak Hana terima kasih Mbak Kartini hadir Mbak Nuril Ilham malah jaluk confirm oke Miss malah enak sing inbok nawari job kerja di Yuyenani walaala Mbak Wiwin Frida hadir Miss Alisa Ariana Puyemis Mbak Yudi toko SBY Taiwan hadir Miss nyimak sambil nunggu ama ya wes WWD official aku juga temenan di VPMis ini langsung banyak yang inbox masalah Uti Mantul aku kalau ditawarin kerja enggak pernah aku respon Mbak langsung tak blok Yudi hadir Mbak Wiwin wes absen durung misiki saya kita absen Mbak Siti Nur Hidayati selamat sore yuh telat hadirnya orang popo orang popo selalu selalu telat orang popo wes Miss Yuni ki ramah salah jadi ini malah aneh ya kenal Miss Yuni kok garangannya yang keseng inbok serang lo tendangin apa gua nas ganas garangan Indonesia ya asik di celok aku biasa enggak tahu di gubris belas Miss makanya nyimak ayo waduh Mbak Siti Nur Hidayah selamat sore telat hadirku enggak popo Mbak Lina Mendez kangen Miss sing ngamuk ngamuk orang ngamuk wesana eh Dupontek Mbak Eni Patih Hongkong sore juga Mbak Yuni Tano Viana lo haspak hadir mis sambil nyetrika nanti mau masakin orang 14 lululau gelu galan yu no Anggi tunmun hadir mis semoga peyan dan sekeluarga eh amin nyimak sambil nga ngisai piring ya weh selanjutnya oleh ngisah piring oke eh eni suing gak roh miso kapo Mweni diet lanangan rata gagas betul Wen Anita Sari ya Allah mis aku mancal kemur dengan misunya orai sidoturu hari ini aku merdeka mis mbok wis bos mam ramasa miswela Mbak Nuril Ilham aku diinpok malah tak jarak lah kok iso ngamuk garangannya misana laki-laki inpok silih duwe Mbak ojo tertarik dengan janji-janji manis langsung siri duwe Mbak Wenia ini selamat sore juga Mari Lampung Taiwan hadir selamat sore Mbak Kirana Susi hadir mis nah Mbak Darsih Kurniawan Taiwai hadir mis piwin Frida kebahagiaan di absen mis kebahagiaan di absen mis ya Mbak Rohma Santoso pengalaman dulu mis dikasih teman baru dikasih nomor telepon pertama teleponan dikasih sayur lodeh kedua sambil terasi ketiga pinjem duwe goodbye saja teman model kayak gini betul hadir mis ya Umah umu Umah terima kasih Mbak Nur Baina ada yang ngajak minta nomor rekening terus minta VCL langsung kena bloker nah ini ini ada modus baru ya Mbak ya modus terbaru yaitu sesama temen Hongkong mungkin satu flat ataupun mungkin beda tempat ataupun ngakunya tetangga habis itu ngeberikan sayur lodeh ngekai jangan terong ngekai sambel ngekai pokok panganan yang enak-enak terus habis itu pinjem uang terus samakmu sungkan karena bedina dikai panganan gak disili kamu sungkan akhirnya ngileh 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 merempet merempet jadi ini tukaran wis tau lah ada masalah urusan duwe blok wis saya ini kejem-kejaman nerek sopo-sopo wis jadi harus kejem-kejaman ga usah konco-koncon masalah duwe ngileh walaku dewe karo koncoku ya di elek elek goro-goro duwe saya gak percaya buktinya wah saya ini meraja lelah ngewamu karo ngepet-ngepet urusan duwe ya aku tapi saya masih selalu bilang saya itu masih punya utang orang 10 ribu saya itu masih mencari orang saya itu pernah punya utang sama orang 10 ribu kalau gak salah itu orang pulau mana gitu loh jadi saya itu kehilangan jejaknya saya masih mencari dia belum ketemu semoga dia kenal suara saya dan dia mencari saya menagih utang jadi saya itu karena dulu itu kita rencana punya bisnis tapi gagal di pertengahan jadi akhirnya saya tidak komunikasi dan satu lagi sama mbak yang namanya mbak wiji dia gagalin beli tiket uangnya masih di saya kemarin barusan dikembalikan sama agent travelnya jadi saya itu mungkin punya utang 2 orang ya weh satu yang namanya mbak benny yang dua namanya mbak wiji yang satu itu saya punya utang 10 ribu tapi saya nyari orangnya gak ketemu tapi mbak wiji ini saya tahu orangnya ada di Hongkong tapi saya punya utang tiket ya karena dia refund tiket dan kemarin uangnya dikembalikan jadi saya ingat banget ya saya itu gak mungkin lupa kalau punya utang orang jadi ngeri ya kalau punya utang orang pura-pura lupa ini sangat-sangat berbahaya sekali jadi saya selalu mengingatkan utang itu sebenarnya gak pernah lupa utang itu gak pernah lupa jadi kalau orang ditageh utang gak gak ngerek karena itu pura-pura lupa saya itu masih ingat dah itu punya tanggungan di hidup saya itu dua orang satu orang yang namanya mbak benny yang satu orang namanya mbak wiji itu refund tiket dia sudah balik ke Hongkong mungkin tapi posisi saya ada di Indonesia jadi saya akan ingat terus mbak jadi saya gak mungkin lupa itu ya saya punya utang dua orang itu semoga saya bisa mengembalikan secepatnya saat saya ketemu dengan mereka itu aja dan ini apa ini Anggi terima kasih garangan mis mbak mbak Wati ningrum aku jadi nanti ini mau tekan ya Ludi jempolnya mbak Indrawati, mbak Esti, bunga berduri terima kasih mbak Yunita pokoknya demi dolar mis satu minggu tiga kali lapan sembilan menu pokoknya ojo sampai kenal garangan betul CSL Waalaikumsalam sehat selalu dari Votan mbak Munawar Milen hadir Wati ningrum aku jadi langganan tonggo flat mis pinjem seratus jari arep dibaliknya tongpong gaji jebule zong malah kirim gawe anaknya orang pinjem cuma kasih janji palsu mbak uti ya mis aku minta KTP Hongkong 2018 terus aku pulang 2022 sekarang aku di Hongkong lagi harus memperbarui KTP ga ya kalau KTP kamu sudah terupdate ya ga usah mbak tanyakan sama ejenmu karena KTP kan bisa dilihat mana yang harus diupdate dan mana yang tidak perlu diupdate oke Anggi jangankan garangan mis orang temen aja kalau udah dibantu lupa sama kita tapi kalau butuh datang lagi lebih baik tak blok saja betul mbak Munawar dan WA dari dulu itu betul banget mis ludi jempol wahyu kenal anyar atau kenal lama kalau udah urusan uang blok mis betul mbak Wiwin api ningarep ujung-ujungnya duit betul mbak Kartini kangen mis Asia Vlog sore sore di BB masih rame ada yang TKW nipu sampai 80 ribu dolar mbak Wiwin 10 ribu dolar per rupiah mis 10 ribu dolar apa titin cantik hadir selama tak nongol mbak Ella Arbani terima kasih persiapan adang mis ya wes lauben taipo hadir pati selama sore mis mbak Jasmine pura-pura pikun mis mbak Lauben kapan balik ke sini mis waduh belum tau nih kapan baliknya Pak Tony masih kerasan di sini mbak Iswanti selore mis kapan balik Hongkong kangen sampean sehat selalu terima kasih mbak Siti Hayati mbak Siti Hayati terima kasih mbak Burnas Hasudungan salam dari TKW Malaysia Halo Malaysia terima kasih kemarin saya sempat datang ke Malaysia kepingin lebih lama lagi tapi musimnya masih gak cocok jadi hujan terus gak bisa kemana-mana mbak Neni terima kasih mbak Ross JJ Adventure orang yang punya utang tapi bisa ngilang itu koyok makhluk mbak Neni Nawati Waalaikumsalam Uti Mantul oke miss makasih mbak Susiani Miss Yuni matsore apa kabar-kabar baik mbak Irawati Yunlong hadir anggun anggun sehat selalu Irawati westelat tahaku orang mbak Mr. King mungslet ini mungslet apa pia muscle ya muscle art miss telat bangun tidur Nancy hadir terima kasih mbak Indrawati temanku ketipuan AOS mau jual hp tapi hpnya dibawa kabur lagu lama tapi kenapa masih bisa mbak Parni jangan kan teman saudara saja bisa nipu itu pengalaman saya pribadi mbak Parni mbak Parni curhat diapusin dulu melodi trangono miss tapi gak butuh gak butuh menengahnya amung perkoro duit ya mbak Aisyaf Lok jangankan orang lain miss saudara sendiri aja kalau ngasih duit musuh duit itu gak rani musuh mbak Aisyaf Lok curhat kita dulu mesti ini ngapusin R. Fardana hadir miss aku gak diceluk takep lah mbak Ludi di Indonesia makin raci minum vitamin kan miss saya selalu siap mbak Jasmine musuh duit marai ribet mbak Arin Faiz hadir miss terima kasih mbak Mimin Dimas lompeng hadir jadi masalah duit bikin rubet masalah duit bikin riwet rasa koncon rasa kenal-kenalan di luar negeri masalah urusan duit ini memang bikin ngeluh saat butuh giliran kita dipendang dan dilawan ngeluh apa ya ngeluh bahaya bahaya orang guyon mbak Aris terima kasih mbak Mimin Dimas lompeng hadir cewek leo sore juga sambil ngopi Ludi minum air miss jeda dulu capek siap akhirnya diceluk alhamdulillah aku beruntung adikku belum pernah nembung utang syukur mereka nembung utang nembung utang urusannya dua mbak Yunita terima kasih pokoknya nilai duit ini serah dulur-dulur dulur-dulur itu enggak lah nelek orang us kaya angin miss ya asyaflok iya miss jane pingin curhat miss tapi aku enggak tahu miss waktu seenggaknya jam berapa saya curhat mumpung lagi lega nanti aku nyambi masak babi ya mbak Iswati boleh berteman tapi kalau urusan uang no teman no dulur miss duit marai pecah segalanya tenang musim hujan hati-hati kesehatan miss jaga kesehatan mime pak Tony dan mbak Huti siap rina kirana sore miss selamat sore regita dia pramesti miss tak sambi masak ya lanjut no leh masak si sain galak jeneng mula aja galak aku telat miss tapi aku panggah padamu ya mbak Parmi aku bilang pinjem pas tiba waktunya diminta orangnya pura-pura lupa miss waduh nr kayaknya kabarnya mas danang ini mas danang mbak Nuri terus Pak Ijo ke selok kulkas ini kelengar ini karena kabarnya anggih terima kasih ya bahaya miss lagi ceritanya mbak Nuril ilham pokoknya masalah duit mau picek kuping budak miss mbak Jasmine kapok nolong orang dua kali tapi dihapus cukup ngeblek tias ngemak sambil ngemil lanjut hati-hati berdua saya keteng koken ngemil orang mau bagi aku tidak lagi tidak tidak dihapus di Indonesia musimnya pokok panas tidak jelas saya percaya apa rakek dukur aku kipas sebelah kipas sebelah kipas kipas telur as siji tidak ngewas orang 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 kuat jangan tenang panas di pol karena mungkin saya di lantai satu terus sore itu wancaran cahaya ini di rai parah pokoknya nancy sukses selalu enggak pengen keluarga mbak nancy terima kasih asia vlog kebanyakan yang minjem kayak macam miss padahal yang minjemin hatinya hello kitty bisa berubah anita saling duit panas pokoknya gara duit dulur malah dulur betul jeng maya miss hadir semoga sehat selalu kamelia olimpik hadir miss sehat selalu siap jasmine benar miss indo panas banget mbak narse lagi teko miss 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 Mbak Yunita Novyana, minta doanya, semoga teman seperjuangan kita kemarin yang meninggal dunia di Taiwan, jenazahnya cepat dipulangkan di Indonesia. Ternyata ada teman kita yang meninggal dari Taiwan, semoga diterima amalnya dan keluarga yang ditinggalkan juga dikuatkan. Terima kasih infonya Mbak yang dari Taiwan. Mbak Tusiani Singapura hadir, Mbak Hayati Sri hadir, saing pun. Siti Renaldi hadir.